hai 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 selamat bertemu bagi masalah-masalah kebetulan yang diundang sama polis untuk hadir di rumahnya nah ada kesempatan yang baik ini alangkah baiknya kalau bisa binau bareng sharing untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman tema persoalan yang akan kita ajukan kita ngalir saja dikembangkan lebih lanjutnya kalau itu secara apa ya penyakatan apa ya dewa itu enggak jauh beda dengan malaikat tingkat malaikat bukan setiap Tuhan pemahamannya gitu ya bukan setiap Tuhan ya dewa itu asal kata dari div div itu artinya cahaya malaikat juga terbentuk dari cahaya lawannya dip adalah bu atau puto Hai kalau dipilih cahaya but itu artinya gelap hai 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 kalau bisa disebut Nur Hai kalau yang gelap dalam Islam disebut apa Zodomah Hai orang yang maju zat zat itu esensi substansi jadi warna nya bagaimana kalau cahaya kan kita bisa membaca zat itu zat itu tidak nampak Hai tapi dia aja Hai seperti cahaya cahaya itu enggak nampak Hai apa cahaya itu nampak juga Hai dia nampak karena ada-ada-ada ada objek lain Hai naik lampu gini nampak tapi ya dalam pengetahuan tertentu saya bisa diartikan sebagai Nur atau zat artinya zat itu sebagaimana substansi ini bahwa dia harus ada ya lah karena cahaya inilah yang mampu menerangi semuanya semuanya menjadi ada karena adanya cahaya tanpa cahaya tanpa cahaya yang ada cuma kegelapan dibatang seperti itu kegelapan sebetulnya tidak ada hanya dalam hanya dalam pembahasan seolah-olah kegelapan itu diadakan diadakan itu hanya dalam pembahasan tapi dalam penyataan kegelapan tidak ada gimana sih itu ya kalau ajini menung soh orik soh ayah-ayah kayak gini itu maksudnya gimana itu harusnya kan diwajah iman itu kau singadari artinya gini ya kemungkinan yang bisa bisa mencoba menjawab ayam-ayam itu kan bahasa Jawa bahasa Jawa itu memiliki kekurangan bahasa Jawa itu miskin dengan bahasa karena miskinnya kita menggunakan istilah yang sama padahal maksudnya berbeda makanya orang Jawa menyebutnya ayam-ayam padahal maksudnya bukan kesana soal-soal sekarang kita cari ya kita masukkan ke dalam bahasa Inggris dalam bahasa Inggris yang disebut ayam-ayam adalah sedo ya kan sedo sedo itu kan berarti bayangan gelap kita sendiri padahal yang dimasuk bukan bayangan gelap yang dimasuk ayam-ayam dalam bahasa Jawa itu sebetulnya ketika kita melihat diri kita dicermin ya kan sampai berada di depan diri sampai dicermin sampai melihat ayam-ayam ini itu yang dimaksud jadi bahasa Inggris lebih kaya reflection tapi kan bukan gelap kan jelas kita mampu melihat diri kita ayam-ayam ini nah kita ini kita ini reflection reflection dari apa? dari diri kita yang sebenarnya itu yang dimaksud cerita wayam itu sebetulnya kalau diartikan itu refleksi bukan bayangan tapi refleksi bayangan disini bukan bayangan yang gelap karena ketika kita melihat cermin disana gak ada kegelapan kita melihat wujud kita nah beda ya nah beda ya reflection dengan shadow beda yang dimaksud wayang atau ayang-ayangnya diri dalam bahasa Jawa itu sebetulnya arahnya ke reflection refleksi ya kan semua yang bergerak disekitar kita itu ayang-ayangnya diri kan ketika sampai melihat orang marah kepada sampian sampai gak perlu kaget itu wujud kemarahannya sampai sendiri jadi semua yang tampil itu disana sendiri seperti sampai melihat kaca kalau di dalam kaca itu jelek aku kacanya perutip ya kan 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 ada kekurangan introspeksi 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 malas diri itu perlunya memahami ayang-ayangnya diri ya kan ya kan ya kan makanya wayang pahamilah seperti itu nah kemudian apa gunanya sermin dalam kehidupan apa yang kita hadapi adalah sermin kita sendiri yang kita hadapi adalah ayang-ayangnya diri ketika kita lihat ayang-ayang yang harus kita lakukan diri kita sendiri ibarat ibarat tangannya melihat ini kalau kita ingin menggerakkan yang di luar di luar kalau yang ingin di luar itu berubah berubahlah dirimu sampai yang ingin ayang-ayangnya berubah ya apa yang harus itu berubah diri siapa yang ngocok ingin menggerakkan di luar ya sampai dirubah di luar orang yang banyak jerewon berarti dia tidak pernah bercermin atau dia tidak pernah melihat bahwa yang di luar adalah cermin wong-wong ini seringkanya kok seringkanya dalam istilahnya kita buruk dicermin kok diantem cermini nah orang-orang yang pernah tidak mau nah sekarang yang jadi bertanya apa gunanya cermin nah gunanya cermin apa pak ya itu mengetahui diri yang mana umumnya wajah wajah itu merupakan simbol jati diri wajah itu merupakan simbol jati diri kenapa wajah ini yang membedakan kita dengan yang lain dia identitas jati diri untuk melihat tangan untuk melihat kaki kita tidak butuh cermin kita butuh cermin adalah untuk melihat diri kita yang kita sendiri tidak kita sendiri tidak bisa melihatnya mungkin kesalahan sampai sulit sampai melihatnya ya kan tapi ketika ada orang ngamuk sama sampean baru sampean tau gimana masalahnya sampean justru kehadiran orang lain itu memberitahukan kita tentang kekurangan kita harusnya kita berterima kasih sama orang yang marah-marah pada kita ini jadi pertama fungsi cermin adalah untuk melihat diri kita yang kita sendiri tidak bisa melihatnya ya jadi kehadiran cermin itu menolong kita untuk melihat siapa diri kita yang sebenarnya satu fungsi cermin yang kedua adalah melihat kekurangan diri ya kan jadi fungsi yang ketiga adalah menolong memperbaiki diri ketika kita berjamin oh tidak bisa ngewek nah diperbaiki dibenahi pemberdayaan itu fungsi cermin di sana arti refleks itu jadi pengisaran ini akan muncul pengisaran yang lain muncul pertanyaan-pertanyaan banyak mas kebanyakan yang saya lihat maaf tidak di film ada dulu bahasanya para pencari Tuhan kan maaf buat saya sendiri kenapa kok dicari ya padahal kan kita usah menerangkan bahwa Tuhan ini sebenarnya tidak ada jelas dekat dari urat nasi kan kenapa kok harus dicari kan itu kan termasuk kata-kata yang kurang-kurang banyak terima kasih